Intro Timnas Indonesia U23 batal ikut piala AFF U23 2022 PSSI ungkap ini alasannya Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkeng jari anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel ini Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia U23 Mereka dipastikan batal mengikuti ajang piala AFF U23 2022 yang akan berlangsung di Kamboja pada 14 sampai 26 Februari 2022 Melansir laman PSSI pada Jumat 11 Februari 2022 pembatalan ini disebabkan dua hal Pertama, ada tujuh pemain yang positif COVID-19 dan satu ofisial Tujuh pemain itu adalah Ronaldo Joybera R. Junior Mohamad Ferrari Braif Fatari Taufik Hidayat Irfan Jauhari Ahmad Vigo Dan Cahya Supriyadi Selain itu, ada empat pemain yang menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan mereka yang terpapar COVID-19 Mereka adalah Alvean Radewangga Genta Alparedo Mohamad Kanuhel Miawan Dan Marcelino Ferdinand Kemudian ada tiga pemain yang mengalami cedera Yakni Gunan Sarman Dowen Rame Rumekik Dan Mohamad Iqbal Tiga pemain yang mengalami cedera itu saat memperkuat klubnya masing-masing di BRI Liga 1 Beberapa pemain itu saat ini sedang dalam masa pemulihan Saat ini hanya tersisa satu orang keeper yakni Mohamad Riandi Namun Mohamad Riandi baru saja menjalani karantina selama 10 hari Satu keeper lainnya yakni Cahya Supriyadi juga positif COVID-19 Kondisi ini membuat Sintayong mengirim surat resmi kepada Federasi dan mengusulkan untuk membatalkan keikut sertaan Indonesia di Piala AFFU 23 Permintaan Sintayong ini kemudian direspon oleh PSSI Setelah melalui diskusi antara ketua umum PSSI Mohamad Iryawan Waketum Iwan Budianto Sekjen Yunus Nusi Direktur Teknik Indra Safri Dan pelatih Sintayong Akhirnya diputuskan untuk membatalkan keikut sertaan Indonesia di turnamen itu Soal keinginan pelatih asal Korea Selatan itu PSSI meminta semua pihak menunggu hasil PCR lebih dulu Setelah semua PCR pemain dan ofisial keluar PSSI baru mengambil keputusan Sintayong pun mengaku berterima kasih kepada PSSI Karena telah mengerti dan memahami situasi yang terjadi di tim U23 Dengan sangat menyesal Kami harus membatalkan keikut sertaan Indonesia di Piala AFFU 23 karena alasan di atas Kami meminta maaf kepada semua pihak Karena situasi ini di luar kendali kami Saat ini kami fokus untuk penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan yang mengalami cedera Kata Yunus Nusi Yunus Nusi juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah dalam hal ini Kemenpora yang telah banyak membantu PSSI terkait pemusatan latihan pemain PSSI juga meminta maaf kepada pemilik turnamen Yakni AFF dan maskapai Garuda Indonesia Yang rencananya ikut mendukung perjuangan pemain dengan menyediakan pesawat Untuk menerbangkan ke Kamboja Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian berita yang kami rangkum Sampai jumpa di berita selanjutnya Terima kasih telah menonton!